Intro Halo selamat siang Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Hermina dimanapun berada Bertemu kembali dengan kami disini di podcast Hermina Perkenalkan saya Dr. Ditra Disini ada bintang tamu super kita Dr. Wahyu Antono spesialis paru Yang praktik sehari-hari dimana aja dokter? Saya sehari-hari praktik di Hermina Makarsari Dari hari Senin sampai Sabtu Senin sampai Sabtu Hampir full ya dokter Sekarang kita ngobrol-ngobrol sedikit kali ya dokter Tentang lagi musim Hujan Kadang panas Banyak yang suka batuk Mungkin sahabat-sahabat Hermina datang ke Poli atau ke IGD Datang batuk Yang disebut batuk itu yang udah lama Batuk kronik itu kayak apa ya dokter? Baik sahabat Hermina Selamat siang Assalamualaikum Wr Wb Ya jadi kita yang ini akan membahas mengenai batuk kronik Ya jadi batuk kronik secara definisi adalah batuk lebih dari 8 minggu dok Oh 8 minggu dok Ya 8 minggu Ya kalau kita lihat banyak sekali dok ya Penyebab batuk kronik Ya kita bicara dari mulai atas sampai bawah nih dok Ya atas satu kita mulai dari saluran pernafasan atas Ya mulai dari hidung Ya hidung itu macam-macam dok Misalnya ada gejala sinutitis Kemudian rinitis Kemudian polip Kemudian kita masuk ke tenggorokan Kemudian itu biasanya ada radang tenggorokan Sering sakit tenggorokannya gitu ya dok Namanya varinitis Kemudian sampai ke saluran nafas agak bawah dok Misalkan boronkitis ya Boronkitis Boronkitis ya Jadi radang di saluran nafas Oke Itu batuk juga berarti ya dok ya Batuk juga Betul Berarti dari yang tadi saluran nafas yang di atas sampai di bawah pun itu gejalanya sama dok Batuk semua ya dokter ya Betul Kemudian masuk ke paru Ya di paru pun juga macam-macam ya Dari mulai orang kenal TBC TBC paru Flek paru Kemudian ada namanya pneumonia Pneumonia Kemudian bahkan sampai kasus-kasus keganasan Misalkan tumor paru Ya tumor mediastinum Itu juga gejalanya batuk Kanker gitu dok jatuhnya Betul kanker Kemudian itu tadi kita bicara penyakit infeksi dan penyakit yang keganasan Kemudian juga ada penyakit-penyakit yang menyebabkan batuk kronik Misalnya asma Asma Sesek ya dok Mengek ya Betul Mengi Mengi Jadi asma ini ada gejala penyakit kronik Ditandai ada batuk-batuk Kemudian sesek nafas Sesek nafas Tidak nyaman di dada atau nyeri dada Oh nyeri dada juga bisa ya dokter ya Betul Kemudian ada sensasi sesek nafas serta ras Bengek ya dok ya Bengek ya Seperti itu Itu juga kita sebut dengan batuk kronik Batuk kronik Ya Kemudian juga ada dok Di luar sistem penafasan Salah satunya adalah dari lambung Lambung juga bisa batuk-batuk berarti ya dok Betul Nama medisnya namanya GERD Jadi penyakit reflux gastro Gersofagel Jadi cairan lambung yang banyak Kemudian dia naik ke atas Akhirnya masuk ke saluran nafas Menyebabkan batuk-batuk Berarti batuk-batuk tuh gak semua Oh udah pasti TBC Udah pasti flek paru Ternyata banyak ya dok Macem-macemnya dok Untuk batuk itu sendiri Yang kita bisa bedanya Kapan sih dok Sakit ini atau batuk ini Perlu kita periksain ke dokter Atau ke klinik Rumah sakit gitu dok Baik Jadi sebenarnya kalau kita lihat Waktunya Batuk itu macam-macem dok Ada batuk akut Subakut Kronik ya Jadi sekarang kita bahas Kronik Tapi prinsipnya Kalau kita sudah batuk lama Lebih dari dua minggu Sebenarnya kita harus Segera periksa ke dokter Lebih dari dua minggu ya dok Batuknya Ya Ditakutkan ada infeksi Yang disurgai akan menahun Ya Takutnya ke arah Kayak apa dok TBC TBC Betul Betul Kita tahu bahwa Di Indonesia sendiri Saat ini Kita menduduki Peringkat dua dunia Untuk kasus TB Kasus TBC dok Peringkat dua Betul Peringkat dua dunia Bukan hal yang baik Atau patut dibanggakan ya dok Sayangnya peringkat duanya Jadi untuk sahabat-sahabat Hermina Mungkin kalau Ada keluarga Atau rekan Atau misalnya yang dikenal Kok kayak batuknya Gak sembuh-sembuh gitu ya dok Udah lama Batuk-batuk terus itu Mending segera diperiksakan ya dok Ternyata jadinya ya Betul Bisa bedanya Ini alergi doang kali dok Atau misalnya memang karena sakit Memang harus sambil diperiksakan Lebih lanjut berarti ya dok Betul Betul Jadi nanti kalau kita Ada keluhan batuk-batuk Lebih dari dua minggu Kita ke rumah sakit Kita pereksa macam-macam Kita mulai pereksa darah Pereksa darah Ambil lab darah Nanti ya dok Kemudian kita pereksa ronsen dada Biar tahu Kira-kira memang ada masalah di paru atau tidak Kemudian kita bisa pereksa yang lain Misalnya kalau di paru Ada pemeriksa misalkan kayak spirometri Spirometri itu kayak gimana tuh dok Jadi alat untuk mengukur fungsi paru Nah caranya nanti pasien dengan meniup suatu alat Nanti kita lihat grafiknya Kemudian kita lihat angkanya Kira-kira ini ada masalah di seluruh pernafasan atau tidak Oke berarti diperiksakan lebih lanjut Bisa periksa lab darah ya dok Ya periksa ronsen dada ya Foto dada Atau yang tadi yang pakai alat ditiup ya dok Namanya spirometri ya dokter ya Jadi bisa kita ketahui Apakah batuk yang sudah lamanya itu Mengarah ke Mana ya dok penyebabnya Jadi bisa diobatin lebih tepatnya Kalau untuk mencegahnya batuk kronik itu sendiri gimana dok caranya Baik Kalau mencegahnya kita sendiri harus tahu Kira-kira penyebab batuk kroniknya ini kenapa dok Penyebabnya Betul Kalau penyebabnya misalnya karena infeksi Berarti kita harus obatin infeksinya Kemudian untuk anggota yang satu rumah dengan pasien tersebut Harus melakukan screening dok Harus dicek juga dok Walaupun tidak ada batuk juga Betul Betul Skinning Salah kan Kemudian misalnya Skinning Kalau Batuknya itu karena rokok Berarti kita harus berhenti merokok Iya Jadi untuk sahabat-sahabat yang mana PRnya agak berat disitu ya dok Biasanya untuk Mencoba berhenti merokok Lebih butuh ekstra effort Jadi ya dok Usaha yang lebih ekstra Betul Sama tadi yang saya bilang Ada penyebab batuk kronik Salah satunya dari lambung Dari gerd Berarti kita harus Menjegah Untuk Mengurangi Peningkatan asam lambung Misalnya Tidak makan makanan Atau minuman yang merangsang Asam lambung yang berlebihan Jadi kayak emah gitu ya dok Jangan sampai emah gitu dok Betul Karena kalau emah Tidak cuma mual aja Tidak cuma muntah aja Ternyata batuk-batuknya bisa karena dari emahnya itu juga dok Betul Nah itu dia untuk sahabat-sahabat Hermina Yang memang pola makannya masih kurang teratur Atau misalnya apa asupan makannya yang dikonsumsi juga masih belum terlalu terpantau secara baik Jadi catatan juga ya untuk lebih diperhatikan Karena gak cuma oh emahnya bikin mual-mual Muntah-muntah Ternyata batuk-batuk yang lamanya Ada efek samping Atau misalnya ada korelasinya dari Masalah lambungnya tersebut ya dokter ya Oke Tadi kita udah ngobrol tentang batuk kronik itu sendiri apa Lebih dari 8 minggu ya dok Batuk kronik itu Terus tadi Tipe-tipenya dari saluran nafas yang bagian atas Saluran nafas yang Sampai ke bawah Di jaringan parunya juga itu Ada gejala batuk kronik Gimana cara kita memeriksakan diri Dan bagaimana cara kita pencegahannya Tapi bisa sembuh ya dok Bisa Bisa diusahakan untuk sembuh ya berarti ya dok Jadi kalau memang lebih cepat diketahui Lebih tahu penyebabnya apa Dan bisa diatasi Jadi bisa sama-sama diobati Dan jadi tidak berkepanjangan ya dok Jatuhnya ya dok Jangan lupa juga tadi Atau dokter Wahyu Kalau di keluarga ada yang batuk lama Yang memang mengarah misalnya Ke arah flek paru Atau tibi paru tadi Untuk keluarga yang kontak erat Atau yang satu rumah Lebih tepatnya Di screening juga ya Saat batu termina Jadi biar tahu Walaupun saya gak batuk-batuk Kok saya gak ada gejala yang lain-lain Tetap harus diperiksakan ya dok Untuk lebih Mencegah dan mendeteksi Takutnya memang sudah ada Gejala ke arah sana ya dok Kumannya bisa tidur di situ dok Di paru-parunya Serem juga ya Kalau gak ketahuan ya Sahabat termina ya Jadi lebih melek nih kita dok Tentang batuk kronik itu sendiri apa Apa yang bisa kita lakukan Apa yang bisa kita cegah Buat kepentingan Atau kesehatan kita sendiri Sama orang sekitar kita Terima kasih banyak dokter Wahyu Atas kesempatannya Atas informasinya yang sudah diberikan Semoga bermanfaatnya Untuk sahabat-sahabat termina Dimanapun berada Mungkin kali ini Podcast kali ini kita Cukupi sampai disini Sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami izin pamit Baik Sampai jumpa